Hai guys, pada video kali ini, aku akan beritahu kalian cara membuka kamar rahasia atau secret room yang ada di tempat ini Nah, untuk membuka secret room yang ada di sini, kita memerlukan kunci kamar rahasia, yaitu ini item quest ya Oke cuy, sebelum kita lanjut, kalian pastikan dulu mekanisme yang ini itu dalam mode siang ya Oke, menurut petunjuk dari kunci rahasia tadi, kita perlu menemukan kuncinya di The Narrows Kalau kalian belum tahu, The Narrows itu di sekitar sini bro Jadi kalian tinggal teleport aja ke sini ya Saat berada di The Narrows, kalian pergi ke lokasi yang sama seperti punya aku ini Setelah itu, kalian loncat ke bawah dan kalian akan melihat ruangan yang ada di sini Oke, untuk membuka mekanisme yang ada di sini, itu mudah bro Kalian tinggal pukul mekanisme yang ada di sini sampai ada tulisan Nah, sampai ada tulisan gini ya bro Nah, yang ini juga, kalian tinggal pukul sampai ada tulisan kelihatannya posisi ini adalah posisi yang tepat Nah, ini berarti udah benar nih Kita pukul sampai ada tulisan kelihatannya posisi ini adalah posisi yang tepat Nah, tuh kan, kebuka Sip Oh iya, di sini juga ada banyak chest batu Tapi akan aku hero-kan aja ya Karena kita lagi mencari kuncinya bro Nah, di sini kan kita nggak bisa turun nih Karena ini lagi mode siang bro Jadi, kita ubah ini ke mode malam Lama udah malam, baru kita bisa turun Oke, dari sini kalian tinggal pergi aja ke sini Dan Kalian akan menemukan common chest yang ada di dekat arwah bernama Adonis Nah, kalian akan mendapatkan kunci kamar rahasia Oke, jadi setelah mendapatkan common chest itu Kalian tinggal buka gerbang yang ada di sini Dan pergi lurus ke sini untuk pergi ke luar Nah, oke Sip Oke, dengan begitu kita sudah mendapatkan kunci kamar rahasianya ya Kalau begitu kita kembali aja ke tempat yang tadi Kalian tinggal teleport ke sini Nah, dari sini kalian jalan ke sini Di sini kalian tinggal drop down Dan kita akan menemukan pintu yang tadi Oke, kita pakai aja Sip Oke, langsung saja kita masuk ya bro Oke Nah, di sini kan kayak ada bom gitu Kalian tinggal ledakin aja Untuk membuka pintu kecil yang ada di sini Oke Kayaknya ini puzzle lagi nih Tunggu, tunggu, tunggu Kayaknya kita harus memukul ini untuk membuka gerbang yang di situ Tapi Kita terhalang oleh mekanisme yang ada di sini Nah, tuh kan Kita harus ambil dulu yang ada di sini Pertama kita ubah ini dulu ke white knight Setelah mengubah jadi siang Kita bisa ke sini Ubah lagi jadi malam Nah Dan untuk membuka Yang Mekanisme yang kubus yang ada di sini ya Oke Selanjutnya ubah lagi ini menjadi siang Ubah ini ke malam Oke Sip Setelah mendapatkan aura biru ini Kita langsung saja ke sini Ubah menjadi siang Nah Baru deh kita bisa turun Dan memperbaiki Segitiga ini Tinggal pukul aja Sip Tinggal lurus Disini kita juga dapat Precious chest Oke setelah mendapatkan precious chest Kita kembali lagi Untuk mendapatkan hadiah yang sesungguhnya bro Luxurious chest Itu ada hubungannya dengan kayak Sinar-sinar ini Untuk mengaktifkannya Kita ubah dulu Itu ke mode malam Nah Kalau udah mode malam Kalian tinggal pergi ke tempat tadi Dan kalian akan melihat kayak Apa nih Kayak lukisan-lukisan Atau pahatan di dinding Kalian dekatin Dan lalu kalian aktifkan Nah Nah ini aku familiar dengan puzzle ini Karena sebelumnya aku udah bikin video tentang itu Tentang puzzle yang ada di serpent heart Nah puzzle-nya itu ada disini cuy Nah tapi sebelum pergi kesini Aku akan screenshot ini dulu sebentar ya Oke guys aku udah screenshot Jadi selanjutnya kita akan pergi kesini Itu kenapa aku screenshot Karena kita perlu menyamakan kayak Urutan-urutan yang ada di dinding tadi Pas dengan yang ada di tanah ini oke Tapi Kalian pastikan dulu Bahwa udah ke mode malam ya Oke kalau udah mode malam Kita langsung aja ke puzzle-nya Oke jadi Mengikuti urutan yang ada di dinding tadi Kita akan mulai dari Yang ini Kita jalan ke sini Nah Sampai ada kayak petir gini Nomor 2 itu yang Ya ini langsung Nomor 2 ini Kita pergi kesini Untuk nomor 3 itu yang kayak kerang gini Nah Kalau udah ada denyting gitu Berarti udah berhasil bro Nah untuk yang keempat itu kayak Mode spiral gini ya Nah Dan untuk yang terakhir Itu bentuknya yang Kayak capit kepiting gini Kesini Nah sip Jadi setelah kalian mengikuti Puzzle tadi Kalian akan menemukan 3 ruin guard Setelah ruin guardnya pada KO Kalian akan mendapatkan luxurious chest bro Oke Sip Terima kasih sudah menonton Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax